Polisi berhasil meringkus seorang pemuda pelaku pembusuran hingga menyebabkan korbannya tewas di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Motif pelaku ternyata adalah dendam lama. Seorang pemuda di bawah umur Ika 16 tahun diamankan saat reskrim Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan lantaran telah membusur korbannya hingga tewas. Pelaku diringkus bersama dua rekannya saat bersembunyi di rumahnya. Motif dendam lama yang belum terlampiaskan menjadi pemicu, pelaku nekat melepaskan anak panah jenis busur ke dada korban saat berpapasan di jalan. Keluarga korban tak menyangka jika pelaku ialah salah satu teman korban sendiri. Jadi inilah dendam pribadi yang mana saat itu terduga pelaku ini pernah jadi korban untuk pembusurannya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, INEWS melaporkan.